Intro Hey Perkenalkan nama saya Greveldo Austin Yowell Saya Tamiqo Abiga dari Sidetangau Dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristian Indonesia tahun 2020 Pada saat ini dan video kali ini saya ingin memberikan pendapat dan aspirasi saya Terhadap Indonesia yang terpilih sebagai presidensi penyelenggara forum G20 pada tahun 2022 nantinya Dimana hal ini adalah tanggung jawab yang sangat besar yang dibebankan oleh negara-negara anggota G20 terhadap Indonesia Dan perlu mengingat bahwa negara kita adalah negara berkembang Dan negara kita adalah negara satu-satunya yang mewakili Asia Tenggara Tentunya hal itu adalah hal yang dapat kita banggakan terutama kita sebagai warga negara Indonesia Dan di satu sisi juga hal tersebut atau kejadian tersebut membawa ekspetasi dan harapan-harapan tinggi Terutama bagi kita warga negara Indonesia Salah satunya adalah saya Dimana saya mempunyai ekspetasi dan harapan yang cukup besar terhadap Indonesia Karena di satu sisi ekspetasi saya hal ini adalah sebuah jalan awal atau tahap awal bagi Indonesia Untuk lebih memiliki peran penting terhadap perselahan dunia internasional melalui kebijakan-kebijakan luar negeri kita Di satu sisi kita dapat lihat bahwa kebijakan luar negeri kita adalah kebijakan politik bebas aktif Sehingga dengan kebijakan tersebut Kita bisa saja secara mudah membangun sebuah relasi terhadap negara lain Dalam berbagai perselahan negara kita Mungkin dalam hal keamanan atau dalam hal ekonomi Namun yang perlu saya taktikankan pada saat ini Kita kurang memiliki peran terhadap perselahan-perselahan yang ada di dunia internasional Terutama jika kita lihat dalam Asia Tenggara Dalam kita yang tergolong dalam ASEAN Kita masih kurang memiliki peran Karena pada zarzanya kita mematuhi prinsip non-intervensi dari ASEAN itu sendiri Sehingga pada belahan-belahan dunia yang lain kita kurang memiliki peran Dimana hal ini saya melihat bahwa terpilihnya Indonesia Sebagai penyelenggaraan forum G20 ini Itu menjadi tahap awal bagi Indonesia Untuk memiliki sebuah peran yang lebih penting lagi terhadap perselahan dunia internasional Sehingga di satu sisi saya memiliki harapan Bahwa pemerintahan Indonesia Bisa memaksimalkan untuk menyelenggarakan forum ini Demi membahas berbagai persoalan dalam hal ekonomi maupun hal ekonomi Sehingga di satu sisi hal ini membuahkan hasil bagi negara kita dalam hal positif tentunya Dimana pada masa-masa yang akan datang Bisa saja kita mendapatkan tanggung jawab seperti ini sekali lagi Tapi dalam konteks mungkin dalam sebuah pengambilan keputusan Contohnya mungkin kita dapat diberikan sebuah tanggung jawab Untuk mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah kebijakan Terhadap dunia internasional atau perselahan-perselahan yang ada dalam dunia internasional Dan tentunya hal itu merupakan hal yang sulit untuk dicapai Namun bukan berarti mustahil Sehingga saya memiliki harapan yang sangat tinggi dan ekspetasi juga Terhadap pemerintah Indonesia agar dapat memaksimalkan kesempatan kali ini Mungkin itu saja harapan dan ekspetasi saya terhadap pemerintahan Indonesia Dan Indonesia yang terpilih sebagai penyelenggara forum G20 nantinya Dan saya harap pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan kesempatan kali ini Sehingga kita mempunyai dampak-dampak yang sangat besar yang akan kita terima nantinya Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan terkait harapan saya pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022 Indonesia sendiri ditunjuk sebagai presidensi G20 tahun 2022 atau setahun ke depannya G20 ini sebagai satu forum kerjasama multilateral oleh 19 negara utama dan juga Uni Eropa Pemilihan ini atau penunjukkan ini tentu saja mendapat apresiasi yang besar Dan juga pengakuan dari negara besar lainnya atau negara-negara besar di dunia terhadap Indonesia Dan hal yang juga menjadi pertama kalinya Indonesia dipilih sebagai pemegang presidensi G20 Sejak terbentuknya pada tahun 1959 Penunjukkan ini juga tentu saja menjadi suatu kepercayaan dan kerumatan yang besar bagi Indonesia Dan juga menjadi suatu kebanggaan yang besar bagi masyarakat Indonesia Yang hal ini juga mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki harapan dan ekspetasi yang besar Terkait bagaimana kepercayaan Indonesia nantinya dalam membajukan perekonomian Dengan berbagai aksi-aksi dan terobosan-terobosan baru nantinya Dengan tema Recover Together, Recover Stronger Indonesia ini diharapkan tidak hanya mengembang tugas untuk mengajak seluruh negara-negara dunia Untuk mencapai pemulaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan Tetapi bagaimana juga berdampak pada rasional setiri, pada negara Indonesia sendiri Indonesia dapat menggunakan wadah ini untuk mengembangkan tata perekonomian Indonesia yang semakin lebih maju untuk kedepannya Nah saya membawa pada pemahaman terkait kepentingan nasional Nah menjelaskan bagaimana negara-negara ini berperan penting Sebagai aktor yang mengambil keputusan dalam hubungan dan interaksi internasional Yang berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya Dalam hal ini masyarakat Indonesia Nah kepentingan negara merupakan cerminan keinginan rakyatnya Nah dalam ini bagaimana Indonesia, terutama saya, mengharapkan bagaimana Indonesia ini Dapat dalam perwujudan perekonomian yang inklusif ini dapat sangat berdampak juga kepada seluruh masyarakat Indonesia Nah Stephen Cranston juga menjelaskan bagaimana dalam kepentingan nasional ini Sebagai suatu perangkat tujuan yang dipesan secara transitif Yang divalidasi secara empiris, yang tidak secara proporsional ini hanya untuk penguntungan kelompok tentu dalam masyarakat Dalam hal ini saya ingin kepada kepentingan negara ini Dalam hal ini pemenuhan ekonomi yang bergerak atau berjalan secara adil dan mengakomodasi seluruh masyarakat Atau semua masyarakat Nah dengan adanya presidensi G20 ini, Indonesia ini saya harapkan dapat menaikkan dan memperbaiki perekonomian Indonesia Dengan hal itu dapat mensejahterakan seluruh warga Indonesia dengan adil Dengan momen presidensi G20 ini, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan Yang dapat memberikan pembunuhan ekonomi rakyat atau dalam hal ini secara nasional yang lebih merata Kebijakan-kebijakan perekonomian yang digagaskan ini Diharapkan dapat berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat Tidak hanya diharapkan kepada dunia internasional, tapi juga kepada Indonesia sendiri Nah dalam hal ini juga selanjutnya pada bagaimana kerjasama Indonesia nanti untuk kedepannya Dengan pahliberalisme, kerjasama ini akan membawa persatu perwujudan perdamaian Nah diharapkan dengan Indonesia hadir di berbagai forum diskusi kerjasama Dalam hal ini diawali pada presidensi G20 jadi langkah awal Indonesia sendiri Nah diharapkan Indonesia akan banyak berperan menanggapi berbagai permasalahan dunia Tidak hanya pada bidang ekonomi saja, tapi juga di berbagai bidang Dalam bidang sosial budaya dan bidang pertahanan keamanan Indonesia dapat hadir memberikan solusi dan dalam hal ini berkontribusi Dalam mewujudkan perdamaian bersama dalam dunia internasional untuk kedepannya Sekian harapan saya terkait presidensi G20 Indonesia Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih